Intro Nah pemirsa kita langsung ke menu selanjutnya aja yuk Berikut ini adalah liputan mengenai persiapan SEA Games 2011 Sejumlah atlet renang muda Indonesia sedang melakukan persiapan di kolam renang Golora Binkarno Untuk menghadapi SEA Games ke-26 di Palembang nanti Atlet-atlet renang ini merupakan para anggota yang telah terpilih sebagai wakil dari Indonesia Untuk mengikuti perlombaan cabang renang indah yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 22 November 2011 Jadwal latihan rutin yang sangat padat telah disiapkan oleh para pelatih dan atlet renang seniornya Berangkat dari sila kita mempersembahkan medali masuk ke negara Indonesia tercinta Di renang Indonesia pun melakukan pemutatan sejak Januari 2016 kemarin Mereka harus menghadapi tim lawan yang berasal dari 4 negara lain Dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam Di bawah pimpinan pelatih antar China dan Indonesia Namun mereka mengaku cukup optimis untuk meraih kemenangan pada SEA Games kali ini Mengingat kemenangan atas sedal limas pada ajang maka open beberapa waktu lalu Tim Liputan Tudek Senu melaporkan Harapannya untuk tim nas Indonesia bisa sapu bersih emas di SEA Games Dari lima nomor pertandingan lima-limanya emas Persiapannya? Persiapannya sejauh ini sudah 100% ya sudah anak-anak juga sudah semua dikeluarin kemampuannya Jadi tinggal kita lihat nanti eksekusinya di SEA Games gimana Mudah-mudahan bisa memenuhi harapan yang tadi lima emas untuk semua nomor pertandingan di sapu bersih Target untuk? Targetnya tiga emas buat Indonesia Percaya diri aja sih Iya Nah itulah pemirsa laporan tentang persiapan SEA Games Bangga banget deh Indonesia bisa kembali mencetak prestasi dengan meraih posisi sebagai juara umum Pastinya fel Baiklah pemirsa kita akan kembali lagi dengan menu-menu menarik lainnya setelah yang satu ini Buong